Halo kan, jumpa lagi di Ruang Senja ID dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba Google Camera dengan config terbaru tentunya config kece badai untuk siang maupun malam hari oke dan sebelumnya, yang saya tes ini ada di versi, kita cek dulu Poco M4 Pro di versi MIUI 13.0.5 jadi saya hanya tes di versi ini aja dan kalau kita cek disini untuk Google Kameranya seperti biasa kita pakai Google Camera Nikita V2 di versi 7.4 kita lihat terlebih dahulu untuk Google Camera Nikita V2 disini memang untuk tampilan awalnya tidak terlalu smooth ya tapi ini lancar teman-teman nah untuk screennya memang seperti ini ya tidak terlalu mulus teman-teman jadi disini kita cek juga untuk menu-menunya seperti biasa, ada HDR plus sama Google AWP dan lain-lain tinggal kalian sesuaikan aja sesuai selera disini untuk hasil fotonya juga termasuk tidak terlalu cepat tapi hasilnya bisa maksimal guys jadi kayak gini ya, kita cek kadang ada rendering sedikit tapi gak masalah nah nanti kita tes aja tapi sebelumnya kita cek lagi disini pakai config dari cahaya planet V1 ya nanti kita testing untuk mode malamnya kita lihat disini ada mode astro, Google AWP seperti biasa mode portret ada juga untuk video ada juga guys untuk tulisannya sih ada 60 fps tapi itu bukan 60 fps ya teman-teman ini cuma software jadi meskipun kita klik di 60 fps tetap aja untuk hasilnya nanti akan 30 fps kita coba disini apakah lancar ya apakah untuk hasil videonya juga berjalan dengan baik kita lihat disini kita play oke bisa juga gak ada kendala ya jadi memang fitur-fiturnya ini berjalan aja guys so jadi untuk videonya kita pakai 30 aja kembalikan ke 30 lalu untuk fitur lainnya juga seperti biasa nah untuk gimana sampel fotonya langsung aja kita tes aja ke luar luangan let's go oke disini kita tes di keadaan siang hari menggunakan google awb cobain sebelah kiri ya menggunakan konflik dari cahaya planet v1 oke jadi kita lihat untuk hasilnya oke ini adalah untuk hasilnya teman-teman kurang lebih seperti ini untuk dibakai di keadaan outdoor siang hari ini masih bisa ya dan untuk waranya jadi terlihat cerah untuk saturasinya lumayan kuat agar untuk hasil fotonya itu jadi terlihat lebih fresh kita lanjut ke foto kedua kali ini kita nyobain di foto jarak dekat ya disini kita pakai google awb sebelah kiri kita coba foto aja disini dan kita lihat gimana untuk hasilnya guys oke jadi ini sampel kedua ini di foto jarak dekat ya terlihat detail tajam dan untuk warnanya ini sangat kuat jadi cocok buat kalian yang suka karakter foto seperti ini oke dan sekarang kita tes pada keadaan malam hari ya jadi kita pakai config dari caya planet v1 ini kondisinya gelap ya kita ubah ke foto mode malam google awb sebelah kiri jadi kita langsung aja tunggu sebentar lihat untuk hasilnya guys untuk hasil dari malam hari ini terlihat terang tidak pucat untuk warnanya pas ya menurut saya ini aku tanpa menggunakan tripod jadi untuk foto malam tuh hasilnya bagus ya gak goyang juga lalu kita lihat di bagian bawahnya ini di bagian jalan ya terlihat cerah cahayanya cocok buat kalian yang suka foto malam keadaan outdoor seperti ini guys oke dan sekarang kita nyobain di google awb sebelah kanan jadi kita pakai setting yang seperti ini kita foto disini guys kita cek untuk hasilnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati oke disini kita tes lagi guys di konflik dari cahaya planet v1 kita coba disini tanpa menggunakan mode malam ya jadi pakai kamera biasa oke kita lihat untuk hasilnya nice untuk di bagian malam hari ini cakep ya guys yang tadinya terlihat gelap sekarang bisa jadi cerah seperti ini dan ini tanpa edit sama sekali jadi hasilnya mantap jiwa di luar nyla nah disini kita tes pada keadaan yang sangat gelap sekali seperti ini cuy dan disini kita pakai mode malam dan untuk mode astro nya kita aktifkan di 8 detik ya so jadi langsung aja kita foto oke jadi kita ulang ya tadi kita kelelawar so disini untuk google awb tetap menggunakan sebelah kiri dan kita coba foto disini dan ini menggunakan tripod ya dan kita tunggu selama beberapa detik mungkin sekitar 10 detik kalau udah tinggal kita klik aja stop sebelah kanan ini oke jadi ini hasilnya ya terang sekali lumayan cakep ya teman-teman kalau untuk tone warnanya ini sedikit hangat kalian bisa pakai aja untuk google awb sebelah kanan ini agar untuk warnanya tidak terlalu hangat tapi selera kalian lebih suka tone warna yang hangat atau yang lebih ke dingin nah disini kita coba untuk foto yang ke tone warna dingin itu kita bisa pakai di apa namanya Google awb sebelah kanan ya di sini kita pakai sebelah kanan dan tentunya astro 8 detik dan jangan lupa pakai tripod kita foto disini kita lihat untuk hasil fotonya ya teman-teman nah jadi ini lebih dingin ya untuk tone warnanya jadi selera kalian lebih suka warna yang lebih hangat atau lebih dingin seperti ini so jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil fotonya gimana menurut kalian so jadi kayak gitu ya untuk beberapa hasil fotonya dan ini detail dan cernih teman-teman terutama di malam hari jadi saya lebih suka untuk ukurannya disini 4,5 Megaan jadi masih tergolong cukup kecil buat kalian yang belum tahu cara pasangnya kita langsung aja masuk ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!